Jadi kalau anda ingin merasakan kelezatan sebagai seorang hamba, untuk mendapatkan ketuhanan, sisi ketuhanan, yang saya maksudkan mendapatkan itu, mendapatkan hakikat, merasakan bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kalau anda ingin merasakan sifat ketuhanan Allah, sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkanlah ayat-ayat terkait dengan ibadah. Ada solat, ada puasa, ada baca Qur'an, bagian dari penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika anda ingin merasakan kenikmatan mengenai Allah, maka puncaknya adalah saat anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang semakin berlatih, semakin berlatih, anda akan merasakan bagaimana nikmatnya sujud. Taukah anda kenapa Nabi SAW di akhir solatnya sujudnya begitu lama? Kata sebagian para ulama, karena Nabi merasakan begitu nikmatnya dalam sujud terakhir solat itu, sampai saking nikmatnya, nabi rasanya terlampau panjang menunggu pada sujud yang lainnya. Seakan-akan tidak ingin berpisah dalam sujudnya.